Jajaran Direkturat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap empat tersangka bandar narkoba masing-masing RA, BP, KO, dan LW di dua lokasi berbeda yakni di wilayah Sinduadi Melati Kabupaten Sleman dan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Para tersangka mengaku memperoleh narkoba jenis sabu pil daftar G serta tembakau gorilla melalui pembelian secara online dan kemudian dijual kembali melalui media sosial Dalam sebuah operasi, petugas menangkap tersangka RA bersama BP berikut barang bukti 22 paket sabu-sabu Polisi kemudian melakukan pengledahan di tempat kos tersangka dan menemukan 120 gram tembakau gorilla serta 2.300 butil pil trihex penidil Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga menangkap LW yang merupakan bandar tembakau gorilla dan tersangka KO yang berperan sebagai kurir barang haram tersebut Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka RA dan BP dijerat dengan Undang-Undang RI tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah Sedangkan LW dan KO terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah Dari Sleman, Gunanto Farhan, INews, melaporkan